Polres Tanjung Jabung Timur menyebelih tujuh hewan kurban pada perayaan Hari Rai Idul Adha 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi. Tujuh hewan kurban ini diantaranya lima ekor sapi dan dua ekor kambing. Penyebelihan dilakukan di lingkungan MAPORES Tanjaptim. Prosesi penyebelihan hewan kurban kali ini menerapkan protokol kesehatan. Hewan-hewan kurban tersebut merupakan sumbangan dari seluruh jajaran dan personil kepolisian Resort Tanjaptim. Seusai disembeli, daging kurban selanjutnya dipotong, dibungkus, dan didistribusikan kepada yang berhak. Mulai dari masyarakat kurang mampu, para kaum du'afa, dan warga yang berdomisili di seputaran Polres Tanjaptim. Maka Polres Tanjaptim, Komisaris Polisi Rituan Hutagao menjelaskan perayaan Hari Raya Kurban tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebab perayaan Hari Raya Kurban kali ini dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19. Namun meski begitu tidak mengurangi niat Polres Tanjaptim untuk tetap berkurban. Polres Tanjaptim tetap berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan, meski saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Pelaksanaan penyebelihan hewan kurban ini berjalan lancar hingga pembagian daging. Maka Polres berharap pembagian daging hewan kurban ini dapat tepat sasaran. Diketahui ada sebanyak 450 kantong daging tuntas dibagikan secara door-to-door ke masyarakat yang membutuhkan oleh personil kepolisian Resort Tanjaptim. Kita untuk Polres Tanjaptim ini ada untuk kurban lima sati, dua kambing. Lima sati, dua kambing. Nanti pembagian ini kita personil Tanjaptim akan mendatangi kepada masyarakat. Ini tidak kita bagikan di sini, seperti tahun-tahun lalu, jadi kita pakai sistem yang situasi pandemi ini, maka kita personil akan mengantar ke rumah-rumah di masyarakat. Ini hasil sumbangan dari anggota apa? Ini dari anggota Polres Tanjaptim. Harapan kita ke depan ke mana? Harapan kita dapat karena adanya kurban ini, semoga di wilayah Tanjaptimur ini masyarakat kita lebih baik lagi dan bisa menghadapi. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Eko Wijaya, Haji News TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!